Pemirsa Haru barangkali itulah kalimat yang pantas ditunjukkan kepada anak dan ibu di Jember yang sempat terpisah sejak usia anak 2 tahun karena perceraian orang tua. Namun pada usia 32 tahun, seorang anak dapat menemukan kewali ibu kandungnya berkat bantuan media sosial. Roma Doni Effendi, 32 tahun, warga Banjarmasin yang tinggal di Austria ini tak bisa menyebojikan kebahagiaannya saat diantar oleh warga menuju rumah ibu kandungnya di jalan Majargang, Kenaga, Jember. Saat itu rumah diketuk, sang ibu kemudian membeluk erat anaknya yang telah terpisah selama 30 tahun. Suasana Haru pun pecah, tidak hanya sendiri, Doni yang ditinggal di Austria juga membawa istrija. Menurut Roma Doni Effendi, perpisahan anak dengan ibu kandungnya selama 30 tahun akibat perceraian orang tua. Sang ibu tetap berada di Jember dan sang ayah membeli hijrah ke Kalimantan dengan membawa Doni. Sejak itulah tak ada kontak antara anak dan ibu kandungnya tersebut. Bahkan ketika Doni berumur 24 tahun, sang ayah meninggal di dia. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, Doni merantau ke Jerman selama 4 tahun untuk bekerja. Di Jerman inilah Doni menemukan jodohnya yakni Julia, warga Austria. Hingga kemudian mereka tinggal di Austria. Rumah nenek di Banjarmat ini kebanjiran ya. Terus beres-beres, terus ketemu surat ditumpukan koran lama atau majalah lama gitu. Terus om saya bilang, Doni kalau kamu mau cari ibu ini coba alamat ini kata dia. Terus saya inisiatif buat langsung cek grup Jember, info warga Jember ketemunya. Yang paling banyak, paling banyak followernya ya kan. Terus ya saya langsung post di situ. Sudah berapa lama tidak ketemu itu? Kurang lebih 30 tahun. Dari bekal surat lusuh itulah, Doni mencoba mencari keberadaan ibunya lewat media sosial, yakni di info warga Jember. Dan benar saja, setelah dicari hingga 2 pekat, akhirnya ibu kandung Doni berhasil ditemukan. Doni kemudian mendapat nomor HP ibu dananya yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di Jember. Dia seneng campur haru. Kayak gimana ya? Mimpi. Ya gak mimpi, kayak gak percaya. Apa benerin dan asap apa bukan gitu. Masalahnya waktu dibawa, bapaknya masih kecil. Dari mengaku setelah menemukan ibu kandungnya, ia akan pulang ke Austria dan mengumpulkan uang untuk kemudian hijrah ke Indonesia dan mengajak orang tua yang melahirkannya ikut bersama Doni. Dari Jember Jawa Tibur, Bapak Sugiyarto, Anyus melaporkan.